Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terus Dan kami stop di Nabi Yesus saja Pertanyaannya Bang Ya saya pertanyaannya Nabi untuk Bani Israel itu stop hanya Yesus Nabi Saulus tidak masuk Iya Bang Nabi Saulus itu tidak masuk Dia itu palsu Iya Iya Karena di kitab saudara Masih ada banyak Nabi setelah Yesus Tidak Palsu semua itu ya Bang ya Tidak ada Bang Ada Itu rasul Yohanes sudah menyetapkan Bahwa Nabi terakhir itu adalah Yesus Ya tapi di kitab saudara Jelas banyak Nabi yang muncul kemudian setelah Yesus Nabi Nabi sudah banyak yang muncul-muncul itu ya menabi-nabi tapi nabi terakhir itu Yesus Tidak ada Ya tapi di kitab saudara ada Nabi setelah Yesus itu Yesus menyertakan kalau ada yang nabi-nabi itu nabi palsu Tidak ada yang nabi-nabi 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 baca harus baca kitab itu harus teliti jadi menurut Roni sesudah Yesus tidak ada lagi nabi ya iya oke berarti Saulus itu palsu dong siapa bilang Saulus apa Saulus Saulus itu siapa itu Paulus Paulus itu nabi ya iya makanya tadi dikasih datanya kisah prarasul 13 nomor 1 pada waktu itu dalam Jumat Antioquia ada beberapa nabi Barnabas Simeon Lukius Menachem Saulus iya saya berpegang tegak Rasul Yohanes Yohanes juga palsu dong apa palsu dong oh palsu ya ya kamu mau ngomong gitu loh oh oh gitu jadi Yesus nabi ya Ronia Yesus nabi ya nabi nah jadi bukan Tuhan dia Yesus itu adalah nabi berarti dan mencintai oleh Allah Allah oleh Allah oke jadi Yesus bukan Tuhan dia nabi bukan Tuhan Tuhan oh masa Allah jadi Yesus bukan Tuhan dia nyatuan iya jadi kamu gak menunggankan Yesus ya ini bang jadi jadi Yesus bukan Tuhan di 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 apa itu Rasul Eh Yohanes menunggankan firman itu telah menjadi manusia Yesus itu nabi atau Tuhan maksudnya Yesus itu nabi atau Tuhan kalau Tuhan itu orang yang menggelarkan dia itu sebagai Tuhan gak saya tanya Roni Yesus itu nabi atau Tuhan Yesus itu nabi itu sang Allah oh jadi dia bukan Tuhan ya iya bukan Tuhan dia itu itu sang Allah oh iya berarti kamu bukan Kristen saya katolik katolik itu menunggankan Yesus oh itu bodoh itu kamu ini aduh tapi gak apa-apa gak apa-apa lebih pintar dia dari katolik yang lain gue masih apresiasi ya Banjumaya orang ini ya agak lurus dia kan Yesus kan Yesus sudah bilang kalau mau menuju kepada Bapak saya harus menulis-menulis aku itu Rasul Yohanes sudah menyetapkan disana tidak ada orang melalui Yesus tidak ada bahkan nabi 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 Muhammad saja untuk ke Yesus Yesus adalah terang dunia oke jadi kalau ada orang menuhankan Yesus gimana nasibnya itu itu kan Yesus sudah bilang Tuhan itu Esa itu hanya satu betul tapi mayoritas Kristen itu bro Ron itu menuangkan Yesus bagaimana itu itu maksudnya pemahamannya kurang jelas oke mantap makanya saya katolik itu sampai nenek moen saya sampai sekarang kami itu katolik Raja seolah raja jadi katolik jujur ini ya berarti nabimu itu nabi palsu berarti siapa yang nabi palsu kamu punya nabi dan palsu ya saulus yang lebih palsu saulus itu tidak kategori nabi nabi lagi atau kalau lagi dia itu rasul kalau Yesus itu tertulis di kitab kalau Yesus kalau tidak ada saudara kita gini aja bang nanti saya baca baca lagi kitab lebih mantap baru saya naik lagi tidak ada orang melalui Yesus ini jelas di kitab di kitab saudara jelas sekali ada beberapa nabi profetes dalam bahasa Yunani ada beberapa nabi diantaranya saulus itulah nabi palsu melihat apa akibat daripada pembuktian nabi palsunya dengarkan 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 bukti dari pengajaran nabi palsu dengarkan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia itulah si penyesat dan anti Kristus siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan siapa dunia itu Tuhan yang memberikan Yesus itu melihatkan di dunia itu jangan jangan ini jangan jangan kayak orang kenastruk saya tanya sama saudara siapa yang pergi ke seluruh dunia ke pelosok pelosok ke Indonesia dengan cara penjajahan mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa siapa anti Kristus itu adalah mereka yang mengajarkan Yesus itu Tuhan ini 2 Yohanes 1 nomor 7 itulah anti Kristus itu dari mana anti Kristus ini dapat pengajaran dari Nabi palsu 2 Yohanes 1 Yohanes 1 1 Yohanes 2 nomor 18 19 Yohanes Panyas saat itu anti Kristus itu memang betul-betul berasal dari tengah-tengah kita tapi dia tidak benar-benar berasal dari kita dia hanya berpura-pura siapa yang berasal dari Yerusalem yang berpura-pura jadi pengikut Yesus siapa apakah Nabi Muhammad atau Nabi Saulus ini kita hanya menyadarkan Bung gimana bukan begitu umat Islam mengakui beliau adalah utusan nah umat Islam mengakui Yesus yang adalah Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan Rasul Tuhan kepada Bani Israel itu umat Islam kalau Kristen Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri anti Kristus anda itu Tuhan itu kan dia Yesus itu melakukan mujizat-mujizat seperti Allah Ya ya sudah terus makanya orang bilang dia itu Mesias dan juga Allah siapa yang bilang Mesias itu bukan Allah Mesias itu orang yang diurapi orang yang diperlengkapi persenjataan mujizat dari Allah itu Mesias kenapa jadi Allah kenapa Yesus jadi Allah untuk Kristen siapa yang ngajarin padahal sudah jelas patokannya barang siap penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia itulah penyesat dan itulah anti Kristus itu sekarang Anda mengakui Yesus ini mengajarkan kepada anak-anak Anda Yesus itu manusia atau Tuhan coba coba jujur jujur padaku jujur abang ini lucu kali ya iyalah pasti lucu pasti lucu kalau di dalam Al-Quran jelas Ya Ya Bani Israel ini Rasul Allah ilaikum Wahai Bani Israel sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian Rasul dia Bang kalau Kristen Wahai manusia Yesus Kristus itu adalah Tuhan Roma 10 nomor 9 barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan di dalam 2 Yohanan 1 5 barang siapa yang mengaku Yesus Tuhan dia anti Kristus ini parah ini parah parah ini bang parah solusinya kemudian supaya Anda tidak disebut anti Kristus ajarkan kepada keturunan Anda untuk mengatakan dan mengimani Yesus Rasulullah itu saja solusinya selama Anda Kristen apapun sektenya Anda akan tetap mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu anti Kristus kemana mau kemana Anda mau ke surga kalau mau ke surga jangan jadi anti Kristus tidak boleh tidak boleh tidak bisa Anda ke surga kalau masih menganggap Yesus itu Tuhan tidak bisa abang-abang ini kan sudah ini ya maksudnya rasul-rasul dari Tuhan Yesus itu masih Anda sebut Tuhan tadi sudah dikatakan yang pergi ke seluruh dunia tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia masih menyebut Tuhan Yesus memang betul-betul benarlah Al-Quran ini Al-Quran mengatakan mereka buta tulip bisu Anda sudah dengar datanya dalilnya di kitab Anda penyiasat itu anti Kristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai Tuhan kok bisa-bisanya Anda masih menyebutnya Tuhan Yesus gini aja jangan nangis dulu jangan nangis masih ada solusi solusinya masih ada kehidupan jangan kayak gitu kok akhir zaman pula di dalam Yohanes 12.48 barang siapa yang mau nolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang kukatakan kepada mereka firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman nah di akhir zaman yang menjadi hakim adalah firman yang Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit nanti Anda ditanya Bang Roni sopore yang ngajarin kamu menyembah diriku Bang Roni jawab apa Yesus setelah naik ke surga dia menyatakan baptislah anak-anak iya iya baptis apa-apa silakan aja celupin diri anda celupin tapi jangan dituhankan celupin jangan dituhankan saya selalu junop saya selalu menculup diri saya dengan air itu kalau dikatakan iya itu kenapa iya hudu bisa 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 kan pengakuan ini ini buka ini server lain server lain server lain ya silahkan aja dengan server anda saya server saya ibarat kata abang melunggu komplit saya beriman kepada Tuhan yang mengutus Yesus kalau yang mengutusnya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi maha suci saya beriman kemudian Yesus kalau yang datang mengajarkan injil kepada Bani Israel saya beriman roh kudus kalau itu adalah malaikat jubel saya beriman setelah saya beriman ada panggilan untuk sujud beribadah pengakuan iman saya wudu wudu itu pengakuan iman bahwa saya seorang muslim ketika asan berkumandang kemudian saya mengaku dalam hati saya sebagai seorang muslim maka wajib hukumnya saya kemudian menundukkan diri terhadap aturan itu maka saya datang berwudu mensucikan diri untuk beribadah pengakuan iman kepada pencipta aku adalah islam aku adalah muslim Allahuakbar sudah selesai sekarang anda dibaptis nanti Yesus datang membaptis pakai api anda mau mau dibaptis pakai api mau sudah siap anda hidup tanpa bulu mata sali wa salim takimah abadah ala kabi kek kair lalki kuh li maulah ya mabidah kairi 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 kairi